Pemirsa sepekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatat di Tangerang Banten dipadati penumpang. Sementara di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, penumpang kereta api mengalami lonjakan. Antrean penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai terlihat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan terjadi karena sebagian besar sekolah di wilayah Jabodetabek sudah mulai libur. Syarat bagi penumpang yang berusia di atas 18 tahun diharuskan vaksin booster dan bagi yang berusia 6 hingga 17 tahun diwajibkan untuk vaksin kedua. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah jumlah perjalanan sebanyak 51 perharinya. Hal serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatat, Tangerang, Banten yang dipadati oleh penumpang Sabtu pagi. Antrean terjadi di konter cekin Terminal 3 untuk semua rute, baik domestik maupun internasional. Penumpang sengaja memilih jadwal penerbangan lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang dan semakin mahalnya harga dikat pesawat.